oke teman-teman kembali lagi di poolcode channel kali ini kita akan belajar mengisi data endpoint dan belajar apa itu API pertama-tama teman-teman silahkan buka browser dulu sebelum saya jelaskan di browser ketikan kawal corona API API ya di API kawal corona disini kita klik saja lalu kita ke API for developers oke oke teman-teman di http ini kita copy sampai slash ya teman-teman kita copy lalu kita paste di dalam base url nya oke sip disini akan saya jelaskan apa itu API API adalah singkatan dari application programming interface API menyediakan cara untuk program terpisah untuk berinteraksi satu sama lain API juga menentukan permintaan yang dapat dibuat dan mengaktifkan pertukaran data antara aplikasi software yang berbeda kita ambil contoh misalnya si A membuat API menggunakan Laravel ketika kita pengen berinteraksi dengan data si A tentu kita menggunakan API itu yang disebut sebagai API ya teman-teman jadi itu teori sedikit tentang API kita langsung saja implementasinya disini kita close dulu don't save oke terus teman-teman mungkin teman-teman bingung apa itu perbedaan file dan par oke disini saya jelaskan sedikit par itu nilainya dapat kita ubah atau value nya dapat kita ubah setiap sedangkan file nilainya tidak dapat kita ubah jadi sebelum melakukan deklarasi deklarasi apa itu far dan file tentu kita harus bijak melakukannya kapan kita harus menggunakan file dan kapan kita harus menggunakan file ya teman-teman oke di corona endpoint kita telah memasukkan base url tadi ya di corona endpoint disini kita akan copy Indonesia ini teman-teman oke ini adalah API apa namanya open source ya gratis kita copy aja terus kita buat disini method get oke kita ambil dari retrofit2.http ya teman-teman dan kita masukkan Indonesia nya di dalam sini lalu disini kita buat fun get Indonesia oke kita call karena dari retrofit2 ya teman-teman dari retrofit2 oke terus kita buat array list ini dan kita masukkan respon nya disini nanti eh belum ya ntar aja kita masukkan respon nya oke disini teman-teman terus biarin aja error seperti ini ya teman-teman di close di file lalu di setting kita akan membutuhkan satu plugin jadi silahkan ketikkan disini plug in plug in sini ya teman-teman klik lalu kesini masuk oke di marketplace di marketplace kita ketikkan json yang ini json to kotlin silahkan install lalu oke lalu oke lagi oke sip karena disini saya sudah install oke kita akan buat eh respon nya di dalam sini oke disini kita akan buat di retrofit hmm di basic kotlin aja kita buat package baru yaitu model oke di dalam sini akan kita buat eh clean data.class kita akan gunakan plugin yang telah kita download tadi jadi kita sini kita copy aja ini teman-teman oke sampai sini lalu kita paste dalam sini kita ketikkan disini Indonesia response oke generate nah dia bikin dua data class ya teman-teman disini lihat oke disini Indonesia response nya apa oke 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 disini akan kita ganti eh Indonesia respon aja ya respon dan ini akan kita hapus Indonesia response nya teman-teman jadi klik lalu delete aja ya delete disini akan kita rename refactor lalu rename ya teman-teman kita hapus item ini kita gak butuhin item kita sampai response aja lalu refactor oke sip disini kita akan buat serial name ya kita ambil meninggal ini kita copy dalam sini jadi kita rapikan oke terus kita buat lagi mungkin kita kasih spasi lagi biar kelihatan jelas oke kita ambil name kita tarik kayak kesini ketep aja teman-teman kita rapikan terus disini kita buat lagi serial snap lalu dari positif copy aja tab coba kita lihat oke huruf kecil semua disini juga serials name lalu sembuh ya copy aja sip oke sampai sini kita close dulu kita ke corona end point kita masukkan Indonesia response tadi yang ini ya teman-teman oke sip terus kita akan buat lagi outline data class lagi kita akan buat yang di bawahnya yang teman-teman yang ini jadi copy aja sampai bawah copy kita paste dalam sini lalu kita buat ini adalah provinsi response provinsi response generate sip dia akan generate 3 data ya teman-teman sini data class kita akan lihat data classnya provinsi response oke ini kita hapus aja kita delete oke disini kita rename menjadi kita hapus itemnya di reflector rename teman-teman oke itemnya kita hapus export oke save di attribute oke disini karena ini tidak sesuai dengan rules oleh si kotlin maka kita akan gunakan serial snap tadi ya teman-teman jadi disini buat serial snap pit ya nih oke kita ganti dia huruf oke kita rapikan dulu kita ganti dia huruf kecil hit tip terus disini serial snap lagi kasus menu tinggal ya sini kasus menu sampai sini saja oke yang kita ganti ini meninggal oke ke bawah lagi serial snap lagi kita masukkan ini ke dalam sini lalu kita ganti ini positif oke lagi disini teman-teman kasus sem oke kita tap lagi kita ganti sini sembuh oke serial snap lagi kode copy aja tidak salah terus kita ganti sini kode oke dan terakhir sama tip tab kita ganti provinsi sip oke oke sip kita ke endpoint teman-teman kita buat lagi sini satu method get ya dari retrofit 2 kita copy aja yang ada disini dari Indonesia sampai ke provinsi kita copy kita paste dalam sini oke kita buat fun get provinsi ya teman-teman oke kita panggil call dari retrofit 2 terus kita buat array listnya dari si mana nih dari si provinsi respon provinsi apa itu provinsi respon yang ini teman-teman oke sip nah oke teman-teman jadi tutorial ini cukup sampai sini terima kasih sampai jumpa di tutorial di tutorial berikutnya kita akan belajar membuat layout di dashboard oke sampai jumpa teman-teman sampai jumpa